Intro Halo pemirsa Sanghaji Kali ini aku sudah ada di rumah produksi menu Nah pasti penasaran dong apa sih itu rumah produksi menu Gak usah lama-lama langsung aja Cus yuk Intro Kali ini tim Sanghaji TV akan mengajak pemirsa Berkunjung ke rumah produksi menu Yang terletak di Jalan Segaran Nomor 12 Kedulan Tirta Martani Kelasan Produk pay susu dan crispy almond menu Selalu dibuat setiap hari loh Selain membeli pay susu dan crispy almond Pemirsa juga bisa melihat proses pembuatannya Secara langsung di outlet bakbia menu Dengan demikian Pemirsa dapat merasakan kepuasan Tidak hanya dari rasa yang lesat Tetapi juga dapat merasakan pengalaman yang menyenangkan Dalam proses produksi Pay susu dan crispy almond menu Sangat menjaga kualitas dari produk-produknya Terlihat dari kemasan yang premium Proses yang higienis Dan memenuhi standar keamanan pangan Tentunya tak lupa untuk mempertahankan harga yang terjangkau Harga pay susu dan crispy almond disini mulai dari harga Rp25.000 saja loh Halo Mbak Halo, kenalin saya Monik Oh, saya Ati Mbak Oke, Mbak Ati Ya, betul Saya dengar-dengar disini kan rumah produksi menu Betul Itu tuh apa sih Mbak? Dan disini tuh produksinya yang diproduksi apa aja? Jadi rumah produksi menu itu Menu itu brandnya kami Ya, produknya ada pay susu Ada almond crispy Oke Ya Terus kalau rumah produksi menu ini udah berdiri siapa kan sih Mbak? Di sini kami 2021 Belum lama Belum begitu lama ya? Ya, betul Terus kalau kok bisa kepikiran nih buat rumah produksi menu itu dari mana sih Mbak? Ide, konsepnya kayak gitu Kalau rumah produksi menu memang kami disini tuh semua untuk produksi produk-produk kami ada disini Jadi kami ya kita namain rumah produksi biar semua orang tahu bahwa disini teman produksi brandnya menu Nah, memang di awal yang kita produksi dulu sebelum pay itu ada produk lain Nah, mulai 2021 kita produksi pay susu Kemudian ada almond crispy dan turunannya yang lainnya Nah, ngomongin pay susu nih Ini variannya ada apa aja sih Mbak? Kalau pay susu kebetulan kami ada 7 7 varian rasa ada ori, ori, kemudian keju, coklat, kalau ini yang mix Mbak? Oh mix Mix, jadi satu box ini ada macam-macam rasa Kemudian ada strawberry, blueberry, sama tiramisu Wah banyak ya Iya Dulu awalnya kami cuma bikin dua Dua aja Dua ini ya Dari 2021 itu aku baru bikin dua rasa ini Tapi berlanjut Kan kalau di Jogja ini banyak rombongan anak-anak sekolah ya Nah, saya coba variasi yang rasa buah-buah itu ternyata cukup menarik juga buat anak-anak gitu Kalau almond sendiri, variannya ada apa nih Mbak? Kalau almond sementara kita cuma ada tiga rasa Original, keju, sama coklat Original, keju, sama coklat Sebenarnya almond ini juga lahirnya itu karena Pay susu kan hanya digunakan kuning telurnya aja Nah, ada putih telurnya, sayang kalau nggak dibikin makanan Jadi makanya saya berpikir, kayaknya enak juga nih Maksudnya, buat daripada dibuang Selama sebelum ada ini Saya bagi-bagikan ke karyawan, ke tetangga Kan bosan udah lama-lama Iya Akhirnya saya coba-coba trial, bikin almond crispy Saya tahu kalau ini oleh-oleh dari Jawa Timur Dan kayaknya mengedukasi orang yang mau beli oleh-oleh itu lebih mudah Kan, almond crispy Mereka sudah pernah lihat, mungkin juga sudah pernah merasakan Tapi kita memang bikin harganya yang terjangkau lah Dengan pasar yang ada di Jogja Ini kan kalau mahal-mahal, nggak bisa juga Terus kalau sekotak, ini harganya berapa sih, Mbak? Kisaran berapa? Hmm, pay susu ini semua harganya sama Rp25.000 Rp25.000? Iya, almond juga sama Rp25.000 Kekonsumen harganya Rp25.000 Jadi emang terjangkau ya, Mbak? Kayaknya pengen ini deh, Mbak Intip pengolahan pay susu Boleh, boleh, boleh Oke, langsung aja ya? Langsung aja, cus! Oh, ini proses ini ya, Mbak? Bikin almond-nya? Iya, betul ini yang produksi almond crispy Almond crispy Iya, ini lagi bentuk, cetakkan Ya, itu kan adonannya itu dari putih telur, terigu, dan margarin Terus dituang ke loyang ini Oke Nanti baru diangkat gitu Habis itu dipanggang nggak jadi, Mbak? Iya, ini kan dicetak Nanti jadinya seperti itu Terus kemudian dipanggang di sana Terus kalau memang ini berapa menit sih, Mbak? Kalau almond itu sekitar 15-20 menit Tapi harus suhunya rendah Soalnya kalau suhunya terlalu tinggi Nanti dia cepat matang Maksudnya, artinya dia cepat gosong Tapi nggak matang dalamnya Terus nanti ketahanan crispy-nya Dia nggak tahan lama Iya, cepat melempong Sebenarnya, adonannya itu mungkin Karena tipis kayaknya, Mbak? Iya, tipis Dia kan cepat matang, Mbak? Oke Tapi itu tadi, apinya Nggak boleh terlalu besar Besar? Iya Ini pie Ini yang pie ya? Pie ya, pie susu Ini nyatanya di sini Ini hasil cetakannya seperti ini Oh, oke Iya Ini yang sudah dicetak? Yang sudah dicetak? Sama ini ya? Iya Ini alat cetaknya Ini mangkuknya untuk nyatakannya itu ya Ini variannya? Ini original Ini original Iya Kemudian ini keju Ini yang keju Ini coklat Tiramisu Blueberry Strawberry Iya Ini biasanya kalau yang Satu loyang isinya warna-warni Berarti ini untuk Yang rasa mix tadi Yang mix tadi Iya Gitu Jadi dari sini kan ditumpuk jadi satu Nanti antrian ovennya Oh, dianggap Iya Oke Kalau yang ini udah Ini ya? Udah panas? Iya, ini yang dari oven Ini masih panas Masih fresh banget ya? Jadi tadi kan habis dari mencetak itu Teman-teman mencetak Kemudian dipanggang Jadi oven Terus ini udah mateng Ini yang udah Sudah jadi Mau nyobain? Boleh Boleh? Icip-icip Nah, ini pemirsa capcus Ini yang rasa original susu Mari kita review rasanya seperti apa Iya, lebih crispy ya Mbak Iya, lebih crispy Manisnya juga Mbak Lalu manis Berarti ini lebih awet ya Mbak Karena kan gak terlalu tebal tuh isinya Ini bisa tahan sampai 2 bulan 2 bulan Wah Iya Serang banget buat oleh-oleh nih Ini masih fresh dan masih neler nih Pemirsa capcus Enak banget Mbak Kalau untuk pembelian online itu Bisa gak sih Mbak? Beberapa ada juga yang lewat online Kebetulan Kami ada websitenya Jadi Beberapa ada sih yang Dari lewat websitenya Oh Tentulah ada nomor dari admin disitu juga Nah, kalau untuk alamat lengkapnya nih Jalan LPMP Nomor 12 Segaran Kedulang Kurto Martani Kalasan Sleman Bagi pemirsa yang akan mencoba Pei susu dan crispy almond menu Juga tersedia di berbagai outlet pusat oleh-oleh Kas Jogja Terima kasih telah menonton! Gimana pemirsa? Seru banget kan perjalanan kita hari ini? Jadi jangan lupa ya Tetap saksikan capcus di episode selanjutnya Setiap hari Minggu jam 12 siang Hanya di Saat GTV Warna Baru Keluarga Jogja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.